Sayyidina Ali Zainal Abidin beliau berpesan kepada Sayyidina Hussein kata Sayyidina Ali لا تصاحب بادئ ya, jangan engkau berteman dengan orang-orang yang memutus tali surat رحيم فَإِنِّي وَجَتُهُ مَلْعُونًا في كِتَابِ الْحِثَالَةَ آيَاتِ في كِتَابِ اللَّهِ saya mendapati orang-orang yang memutus tali surat رحيم itu mal'un, terlaknat dikeluarkan dari rahmatnya Allah ketika rahmat Allah turun dia enggak dapat ketika rahmat Allah turun dia enggak dapat padahal kita ini hidup ini yang diharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena mereka orang-orang yang memutus tali surat رحيم lalu bulan syawal ini حَذْرِينَ مُلِيَقَنَا لَيَا اللَّهِ bulan ini ayo ilmu itu enggak akan manfaat kalau enggak diamalkan sebisa mungkin kita balik dari sini ayo dihiling-hiling diingat-ingat mana ya diantara mungkin ada yang pernah kita lupakan karena silaturahim ini ada umum ada khusus yang umum itu siapa? sesama muslim kita ketemu orang lain saling menasehati saling tegur sapa melaksanakan kewajiban kalau ada yang sakit kita datangi kita jenguk ada yang meninggal kita takziah itu diantara hak kita silaturahim diantara kita ada yang khusus berubah orang-orang yang dekat bagaimana yang khusus? diperhatikan kalau yang keluarga itu diperhatikan apa? mungkin ada diantara sebuku kita mendoan dan lain-lain ada yang enggak mampu ada yang kurang mampu jangan lupa kita bantu keluarga kita dulu bukan hanya nyobot tapi bantu keluarga tadi jangan sampai lupa kadang-kadang kita bingung dengan yang jauh tapi lupa dengan yang dekat hal ini yang cedak gak digolai yang aduh diparan yang cedak gak dibantu yang jauh dibantu ini harus diperhatikan diperhatikan di petanggah kita keluarga kita maka dengan menyambung kita akan dapatkan tiga kata Rasulullah janjinya Nabi itu tiga apa kata Nabi? kata Nabi man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi siapa orang yang membuat dia senang dia kepingin dipanjangkan umurnya umurnya dikasih barokah sama Allah SWT yang kedua wa yuwassa' lahu fi rizqihi dilapangkan rizqinya diluaskan rizqinya kita gak bisa manai rizq ini duit cok dia gak bisa rizq itu macam-macam setiap Allah turunkan kebaikan kita dapatkan kebaikan tadi Allah turunkan ini kita dapat Allah turunkan ini kita dapat Allah turunkan ini kita dapat Allah turunkan rahmat kita dapat luwassa diluaskan murah rizq lapang rizqinya dan yang ketiga kata Nabi Muhammad s.a.w wa yudfa'an hu maithatus su' ini yang paling kita harapkan supaya dihindarkan dari mati dalam keadaan su'ul khadimah mati dalam keadaan jelek kalau pengen dapat tiga itu kata Nabi Muhammad s.a.w apa yang pertama? fal yattaqillah gak ada yang lain kecuali harus bertakwa hendaklah kamu bertakwa kepada Allah s.w.t dan yang kedua ada amalan yang disebut oleh Nabi menunjukkan kebesaran amalan ini apa? waliyasil rahimah dan sambunglah tali silaturrahim maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah orang yang nyambung silaturrahim rizqinya lapang orang yang nyambung tali silaturrahim gak gampang sumpahkan murid zaman sekarang banyak orang sumpah gak ada gawin ya ya orang yang suka nyambung silaturrahim dikasih kebahagiaan sama Allah orang yang nyambung sali silaturrahim matinya dikasih husnul khatimah ya Allah s.w.t maka niatkan kalau kita belum melakukan niatkan keluar dari masjid bahkan sekarang ya Allah saya niat keluar dari sini ya Allah saya akan menyambung tali silaturrahim dengan siapapun orang yang saya kenal gak bisa diparani di telepon gak gitu diniatkan kalau saya ketemu saya akan datang ke sini saya akan datang ya kalau kata siyidil walid Allah habibzan bintang rahim kalau kita gak dapat ke rumahnya kita telepon minimal telepon tanya kabarnya gimana kabarnya ya kemudian kalau perlu bantuan kita bantu maka mudah-mudahan Allah s.w.t jadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan taufiq inaya dari Allah s.w.t Allah s.w.t